hai hai oke teman-teman kemudian bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat Bagaimana cara merekod menggunakan OBS tapi untuk live streamnya mungkin di video selanjutnya dan untuk merilis dengan mendicamp juga nanti saya akan bikin tutorialnya jadi ya silahkan subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan videonya dan langsung saja kita mulai tutorialnya di sini kita menggunakan OBS versi 20.1.3 ya dan ini kalau misalnya mau download ya silahkan aja download di Google ya jangan minta link 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 karena ya disuapin terus kapan bisanya gitu kan tinggal cari di Google OBS ya udah tinggal download next 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 kebuka ya kan dan ya memang mungkin akan sedikit beda dengan tampilannya yang dulu ya karena OBS yang baru ya pasti baru gitu kan ya pasti juga tampilannya beda tapi fungsinya sama dan langsung aja kita bikin scene baru di sini misalnya record-record YouTube kita oke dan sini shortnya masih kosong dan short ini tergantung pada apa yang ingin kalian record misalnya kalau mau record webcam mau record layar mau record suara gitu kan mau record apapun gitu kan di sini ada ini banyak pilihannya tinggal pencet tambah aja yang yang ini dan kita ke misalnya kita mau tangkap layar kita atau record layar kita ya sini display nol ya misalnya dan kita mau nambah lagi satu lagi misalnya mungkin display capture kita oke saja misalnya ini display satu ya jadi ini saya punya dua display ya ceritanya jadi ini kita rename dulu biar kalian nggak pusing juga pusing juga ya cari ini misalnya ini monitor misalnya monitor dan ini misalnya laptop ya tadi name saja disitu Nah kalau misalnya kita mau record laptop eh saya kita mau record laptop ya kita tinggal ini aja tinggal diamin atau kita pindahin laptopnya ke atas atau kalau misalnya kita mau record monitor nih ya kan ada dua caranya apa kalau nggak kita hai ininya ya kan kalau nggak kita drag ininya ke atas ya ke atas atau si laptopnya kebawah deh misalnya kayak tadi begitu ya kan tinggal laptopnya kebawahin aja dan nanti monitornya akan di atas dan itu adalah cara record layar dan sekarang kita akan ke record audio eh mana sih record audio input dan output kalau misalnya input itu mic misalnya contohnya mic apapun dan karena disini saya micnya udah ada jadi disini saya akan audio output saja langsung misalnya disini kita misalnya pilihnya speaker ya speaker realtech definition audio bababla kita misalnya simpan di bawah atau simpan di atas juga sama aja sih nggak ngaruh dan disini kita akan tambahin lagi cobain lagi kita game capture disini kita oke saja jadi kalau misalnya kalian mau record game gitu kan kalau misalnya kalian mau record tutorial kayak saya itu ya cukup pakai yang display audio video sama mic atau kalau misalnya kalian mau pakai mic aja ya terserah gitu kan dan disini ada capture and evolution application dan capture specific window dan capture foreground window with hotkey apaan maksudnya saya nggak ngerti pokoknya kalian cobain aja satu-satu kalau misalnya kalian nggak menemukan atau misalnya gamenya udah dibuka tapi masih enggak apa sih masih enggak kayak nggak kebaca gitu jadi kayak nggak muncul gitu gambar gamenya ya kalian cobain aja satu-satu sampai muncul Nah itu ya masalahnya kadang-kadang ada game yang bisa di record dengan game capture atau harus pakai display capture ya jadi kalian harus pakai dua gitu dan kalian misalnya oke saja disitu dan kalau misalnya kalian mau merecord laptop dan misalnya game capture ini kehalangan gitu ya ngehalangan ngalangin gitu ya kalian tinggal cek aja yang lambang mata ini kita klik aja langsung saja gitu gampang gitu kan sini ini micnya komisnya kalian kegedean ya kalian kecilin aja ya kan sampai segitu ingin sampai kedengaran aja lah ya istilahnya dan enggak terlalu gede enggak terlalu kecil juga ya biar yang nontonnya enggak pecah juga tuh telinganya gitu kan mungkin sih kita masukin gambar image ya kita oke saja kita browse mungkin disini kita foto atau mungkin mungkin apapun itu dibacanya browser atau apapun lah ya saya enggak peduli disini misalnya kita lambang apa ya mungkin ini kali ya kita oke saja mungkin disini kita simpan situ mungkin kita gedein juga ya kan Nah ala kita terusin ke settingnya mungkin karena untuk audio gitu kan audio display gambar game atau apapun sudah ada yang tinggal masukin output dari ininya atau setting-setting dari output ininya dari sini output modenya kalian pilih yang simple aja kalau misalnya kalian mau atau kalau misalnya kalian udah nerd banget ya kalian pilih yang aja yang advance tapi disini saya pakai yang simple dulu aja karena untuk recording untuk streaming beda lagi ya dan disini recording kalian simpan dimana filenya bebas dikasih terserah ya kan mau simpan di C di D di Edi Z atau dimanapun ya terserah itu kan ini recording quality-nya kalau misalnya SMA stream ya itu nanti akan gimana ya jadi kayak jelek gitulah ya kalau misalnya kalian mau yang lossless quality tapi nanti akan ada muncul yang kayak gini dan nanti cuman yang recordnya audio doang ya kan sampai 7 GB gitu kan ya jangan juga ya paling kalian pilih yang mana sih yang ini aja ya yang indis indistinguishable apapun lah itu dibaca susah banget nah ini hardware kalau misalnya kalian mau atau mungkin software ya terserah juga bedanya paling cuman di kodeknya atau apapunnya lah itulah saya juga kurang ngerti juga dan jadi biar gampang aja ininya ya 1920 x 1980 kalau misalnya kalian kalian mau ya ini misalnya resolusi aslinya kalau misalnya layak kalian 720 atau 1366 x 720 ya kalian pilih aja segitu resolusinya jangan pilih yang ini gitu kan advance ya terserah hotkey sebenarnya penting nggak penting nggak penting nggak penting ini penting sih sebenarnya untuk recording doang stream penting general ya udahlah itu doang dan kita setelah itu kita apply dan kita oke dan kita akan mencoba recording ya oke teman-teman disini kita mencoba dulu ya mencoba apa gitu kan mencoba hal-hal baru gitu kan padahal ini bukan hal-hal baru gitu kan ngomongnya terbata-bata gitu kenapa ya udahlah bodo amat kita stop recording saja kita cek hasilnya saya itu di video saya kalau nggak salah video sini ya kan kita buka coba kita lihat saya seperti apa oke teman-teman disini kita mencoba dulu ya mencoba suara mic kecilan gitu kan oke yaudahlah kalau misalnya kalian suara mic kecilan ya kalian tinggal naikin aja dan tips ya tips kalau misalnya kalian mau record saya saranin untuk kalian bikin dulu misalnya video 5-10 detik lah atau video video nyoba dulu mic-nya udah bagus gambarnya udah bagus atau belum gitu kan kalau misalnya belum bagus ya kalian tinggal setting-setting lagi ya kan tinggal coba naik turunin ya nanti udah bagus baru kalian record gitu kan dan setelah itu kalian record ya kan kalian record terus kalian edit yaudah tinggal upload dan dapet views ya udah gampang si plus dat dan thanks for watching bye bye